Yang paling beruntung juga kalau kita jadi taqwa, jadi dekat dengan Allah, kita dipilih jadi jalan manfaat bagi hamba Allah lain. Ini paling keren. Kita dipilih oleh Allah jadi contoh kebaikan, dipilih jadi jalan ilmu, jalan hidayah, jalan ketenangan, jalan rejeki, jalan kesehatan. Kita dipercaya oleh Allah jadi jalan bagi hamba-hambanya, itu yang keren. Yang kasihan dikasih oleh Allah, tapi gak dikasih jalan manfaat, mendekwai dia. Jelas kehadirin, dia dikasih tapi gak dikasih jalan sedekah, dia gak mau bayar zakat, dia gak mau sedekah, dia gak mau wakaf. Dikumpul-kumpul, eh, dibawa kemana? Cabut aja nyawanya, cek, selesai. Hisap ya ngejongkeng di akhirat nanti. Itu agak emosional nyebut ngejongkeng itu ya. Begitulah ngejongkeng itu ya. Halo? Jadi kalau ibu makan sendiri, itu gak keren bu. Tapi ibu dipilih bisa ngasih makan orang lain, itu keren. Ibu tidur. Itu yang dikasih makan, teh doa. Ya Allah, saya bisa makan. Anak saya bisa makan. Syariatnya lewat ibu itu. Muliakan ya Allah. Demi Allah, doa, doa, doa itu menggetarkan ars bu. Bos-bos kita jarang ngedoain kita. Bahkan morotin. Kalau kita bagian diporotin ya. Tapi orang yang kita bantu, doanya. Kita tertolak dari bencana. Kita gak jadi digigit anjing. Kita gak kena musibah. Kita gak ditipu. Padahal begitu banyak ini calon musibah yang menimpa kita. Gara-gara diundang oleh maksiat kita. Tapi doa orang yang dibantu syariatnya bisa mencegah bencana itu. Punya dosa gak sih ini terang-tenang gini ya? Gak jernih begini ya? Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berapa kali istighfar sehari? Itu dosa yang kita lakukan pasti balik ke kita. Pasti itu Pak. Untung ada doa orang-orang itu yang kita bantu. Sehingga terhalang musibah. Kalau gak mau turun dari tangga kepleset. Ya gak? Udah jatuh dari tangga. Kilauan dari atas jatuh. Oh iya benar Bu. Kalau kita mau tahu musibah yang diundang oleh kita udah sangat banyak. Sekali makan aja bakteri bisa bermasalah bagi kita. Benar? Untung kita diberikan kemudahan nolong orang. Jadi jalan. Orang yang menjadi hamba Allah dipilih jadi jalan maslahat. Lihatlah Rasulullah jalan hidayah, jalan ilmu, jalan contoh kebaikan, jalan rejeki, jalan kemenangan, kesuksesan. Kalau kita dipilih, dipercaya jadi jalan. Orang yang menjadi hamba Allah dipilih, jalan kemenangan, kesuksesan, 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 kesuksesan Terima kasih.